Sebuah jembatan di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Kabupaten Terenggalek rusak. Pondasi pada bagian atas jembatan amblas hingga menyebabkan aspal di jalan berlubang. Lubang yang berada di jalan jembatan tamanan itu muncul dengan kondisi yang cukup parah, yakni dengan kedalaman 5 meter dan diameter sekitar 2 meter. Diperkirakan amblasnya pondasi itu akibat tergerus airan sungai. Akibatnya jembatan kini ditutup total. Warga dan petugas memasang kayu dan bambu penghalang agar tidak ada pengendara yang melintas. Lubang di aspal jembatan itu diketahui saat sebuah mobil sempat terperosok salah satu rodanya ketika melintas di sana pada pagi hari. Jembatan di Kelurahan Tamanan itu merupakan salah satu akses alternatif pilihan warga yang ingin melintas dari tiga wilayah yang berbeda. Jembatan ini dari Karangan ada, dari Tugu ada, dari Longsor. Jadi ini tempuk Pak, jadi satu di Simpang 3 RT 6. Ini jembatan alternatif Pak ya? Iya. Jembatan berapa kali Pak? Dua kali Pak, kemarin itu pondasi yang bawah. Terus sekarang yang atas ini, jadi sampai jam berapa Pak tadi? Jam 9. Jam pagi. Berarti untuk saat ini tutup total? Iya, ini ditutupkan karena bahaya. Tadi ada Apansa yang supirnya perempuan, masuk lubang itu diangkat juga banyak, orang-orang banyak. Harapan dari warga seperti apa Pak? Banyak? Harapan warga seperti apa? Harapan warga ya, permintaan warga itu kalau bisa ini digantikan. Sebenarnya ini udah lama ya. Diharapkan Pemkap Terenggalek segera memperbaiki jembatan tersebut secara permanen dan menyeluruh. Sebab kerusakan jembatan itu bukan kali pertama. Pada tahun 2019, pelengsengan bagian bawah jembatan tersebut juga ambral. Jembatan juga sempat ditutup beberapa hari untuk dilakukan perbaikan. Simon Bagus, Mohamad Herlambang, JTV Terenggalek.